Pemerintah Kota Banjarbaru lakukan evaluasi program RT Mandiri yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 pada saat rapat koordinasi bersama camat dan lurah sekota Banjarbaru di Aula Kantor Kelurahan Landasan Ulin Timur Kami Siang. Salah satu program unggulan dari pemerintah kota yakni RT Mandiri dilakukan evaluasi yang mana tujuan RT Mandiri sendiri sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dan peningkatan kemampuan. RT Mandiri sendiri dikelola oleh kelompok masyarakat baik itu menjalankan usaha pengolahan makanan, bidang pertanian maupun perikanan dan lainnya. Wakil Wali Kota Banjarbaru Bartono berharap pengalaman dalam mengelola RT Mandiri di 2022 bisa dijadikan evaluasi untuk menjadi lebih baik lagi di tahun 2023 ini. Program RT Mandiri di 2023 ini bisa melihat, mengevaluasi juga RT Mandiri di 2022 yang juga dilaksanakan. Ya tentu berbagai administrasi, kelompokan, dokumen dan lain-lain. Untuk kecamatan Landasan Ulin, untuk terkait dengan RT Mandiri tahun 2023 memang sudah kita usulkan sebanyak 12 pok mas jadi masing-masing kurang dan 3 pok mas. Kita sedang menunggu di sekawali kota untuk penetapan penerima bansos. Total pok mas yang tergabung dalam program RT Mandiri sendiri ada sebanyak 60 yang tersebar di 5 kecamatan dan 20 kelurahan di Kota Banjarbaru. Sementara itu kecamatan Landasan Ulin terus mengembangkan 12 pok mas di 4 kelurahan yang bergerak di bidang pertanian dan UMKM. Banwa TV Kota Banjarbaru melaporkan.